Pada hari ini, Sambal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembungkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, jelahanan jenderal, dengan satu perwira pertama dalam suatu lupan semur lama. Seperti mana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi kurban daripada tindakan-tindakan yang dihadap dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah lapangan halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan subwan dan subwadi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka mematih para anggota-anggota dari kemudah rakyat dan Gerwani. Satu fakta, mungkin mereka ikut latihan dalam rangka pertahanan di Bangkalan. Angkatan Udara, menurut panggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirkur, adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Jadi, kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin apa yang diamankan oleh Bapak Presiden Panglima Besar, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terhubat di dalam persoalan ini mungkin ada benarnya. Tapi, tidak mungkin, tidak ada hubungan dengan peristiwa ini daripada pesmu-pesmu, daripada anggota Angkatan Udara.